Kita lanjut nomor 4, permukaan bidang segitiga dengan panjang sisi, jadi segitiga dengan panjang sisinya 17, segitiga apa nih bentuknya, oh segitiga ini, nah pokoknya ini bentuk segitiga, ini yang panjang ini 28, yang pendek ini 17, ini 25. Nah, kemudian garis-garis medan listrik, berarti E ya, berarti ini diketahui, ini diket, berarti E sama dengan 4000 nm per kulom, eh Newton per kulom. Sudut garis medan listrik dan garis normal adalah, medan listrik dan garis normal sudutnya teta, berarti 60 derajat. Nah, dengan menggunakan permittivitas E0 sama dengan 8,85 x 10 min 12, besar muatan listrik yang dilingkupi seluruh permukaan adalah, berarti yang ditanya adalah, key ya. Nah, jadi ini hubungannya, nah hubungannya dengan muatan itu adalah, kalau kita lihat rumusnya, disini aja ya, takutnya nanti ngemuat pula. Nah, disini geser sedikit. Kita menggunakan rumus E kali A cos theta sama dengan key per E0. Kan kita mau cari key berarti ya, berarti key sama dengan E kali A cos theta per E0 ya. Eh enggak lah, kan kali silang, kali E0. Nah, jadi ini kita gunakan, ini kali silang ya, ini naik ke atas judinya. Nah, berarti ini bentuk luasnya adalah segitiga alas kali tinggi. Alasnya adalah 25, tingginya adalah 17. Tapi dalam bentuk CM ya, berarti ini kita ganti ke meter. Ini kan satuannya, ini dalam senti kan. Ini senti, ini enggak perlu ya, ini enggak perlu. Yang miringnya enggak perlu ya. Berarti ini senti, ini juga senti. Jadi kan ke meter 17 x 10 min 2 meter. Ini 25 x 10 min 2 meter. Berarti, kita lanjut di sini. Key sama dengan, atau boleh juga kayak gini yang kita buat pertama itu ya. Key sama dengan, E, E-nya udah ada, 4000. 4000 kali A berarti alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi, luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Berarti alasnya itu adalah 25 x 10 min 2. Tingginya adalah 17 x 10 min 2. Enggak muat ya. Ini aja deh, di bawah ini aja. Key sama dengan, E, 4000. Kali A-nya adalah sekali tinggi, 25 x 10 min 2. 17 x 10 min 2. Bagi 2. Cosnya, berarti ini cosnya 60. Cosnya 60 adalah setengah. Terus, kali E0. E0-nya itu adalah 8,85 x 10 pangkat min 12. Nah, ini bisa dicoret kan, habis. Ini habis. Nah, jadi tinggal kita kalikan aja ini lagi. Key sama dengan. Ini kan artinya ini tinggal 1000 lagi nih kan. Jadi, ini kalau dicoret ya, 1, 2, 3. Ini habis. Sama ini. Jadi, ini tinggal min 9. Nah, tinggal kalikan 25 ini lagi kan. Berarti 25 x 17 x 8,85 x 10 pangkat. Berarti ini min 2, min 2, min 9. Berarti 9 ditambah 4 ya. 13. Berarti min 13. Nah, berapa ini kalau kita kali? Nah, ini dapatnya adalah 3761,25 x 10 pangkat min 13. Kalau kita jadikan 3. 3,76125 x 10 pangkat. Berarti kan ini 1, 2, 3, 3 langkah kan. Berarti ini jadinya min 10. Nah, kulom ya. Jadi, yang mendekati yang ada tuh. Dia min 10. Nah, kita ambil aja ini. A ya. Jadi, jawabannya yang A. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.